Dia gak akan mampu untuk Apa namanya Melewati garis ini Oke Oke pemiksa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Disini Kami akan melakukan Pembuktian lagi Disini gendero Luar biasa Ini permintaan dari warga Coba sholat warga Ayo bang lambain tangan Jadi Disini katanya Ada sesosok Tinggi besar berbulu Ternyata memang Disini adanya gendero Dan gendero Dia paling senang Dengan yang namanya Puhun kelapa Coba Center puhun kelapanya Disini banyak puhun kelapa Oke Ini sangat ganas sekali Kita sudah melingkari Garis ini ya Nanti Kalaupun dia ngamuk ya Insyaallah Gak bisa Apa namanya Keluar dari lingkaran yang Sudah kami buat Karena ini memang Sangat ganas ya Yuk Nanti juga Kami Meminta para Warga Juga untuk Megangin Saat nanti Dikuarin ya bang ya Oke Kita akan buktikan Oke Jangan kemana-mana Tetap di Balasi Terima kasih selamat menikmati oke, pemirsa balas siwuk ini galak sekali ya makanya saya harus kabur dari sini karena apa? ini dia akan melakukan kontak fisik ya pastinya, seperti yang sudah-sudah makanya kita, apa namanya itu kita pagari ya, coba silahkan oke dia melihat saya dengan tatapan yang penuh amarah ya oke Assalamualaikum buat apa loh kemarin semua oke saya disini ingin membuktikan ya, membuktikan keangkeran desa ini ya karena disini juga anda sering menampakan ya, anda berupa berbulu ya berbulu tinggi besar ya, ini menurut warga sini ya, kenapa anda suka menampakan kenapa? coba katakan, kenapa? ini pemirsa ya ini pemirsa ya dia berusaha ingin menyerang ya tapi insyaallah ya dia gak akan mampu untuk apa namanya melewati garis ini oke 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 pemirsa ya ini begitu danas ya dan dia sangat marah dengan saya oke kenapa anda selalu menampakan disini kenapa? kenapa? nama anda siapa? nama anda siapa? gak punya nama gue disini gak punya nama ya oke kalau begitu anda kenapa suka mengganggu disini? ini angker sekali ya anda disini sendiri? banyak banyak oke siapa aja disini? apa hubungan anda dengan Kunti Merah dan Ratu Ular itu? apa hubungan anda dengan dia? ada hubungannya? beda beda kenapa bisa beda? kenapa bisa beda? coba tenang ya kita bicara baik-baik ya coba bisa tenang mau fight man lu ngeganggu gua disini oke saya gak mengganggu ya tujuan saya disini ya ingin membuktikan keangkeran desa ini ya oke ingin menguap misteri yang ada di desa ini karena tujuan kami timbala sewu tujuannya ya ingin menguap bukan mengusuri ya tapi ingin menguap setiap tempat-tempat hanker oke tujuan kita itu ternyata memang ini benar ya oke coba senter keluarga sini ya bang ada yang berani kemari? gak gak berani? coba saya minta satu orang bang buat bertanya sini gak apa-apa lewat lewat sini aja lewat sini nih ya gak apa-apa dia gak akan ini udah dipangerin coba kemari bang yuk saya mau nanya ayo mau nanya mumpung-mumpung dia ada disini ini ini lupa ayo enggak bang 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 mau jadi coba bang bang siapa? abang siapa bang? abang 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 disini ada samping gue tadi informasikan dari abang nih ya coba sini bang gak apa-apa dia gak ini dia udah dipangerin gua sahaja sih coba abang mau nanya gak? assalamualaikum assalamualaikum ini dia gak mau jawab karena ini ingat sini maaf saya mengganggu tanya mau apa gitu? kadang-kadang suaranya agak besar kadang-kadang dimari saya suka menampakkan memang anda ada disini kalau di alam anda saya juga di alam saya masing-masing karena cucu saya anak saya suka dimari mohon jangan diganggu masing-masing saya minta tenang oke itu aja minta gimana gimana wahai jin gimana anda masih mau ganggu gak? masih mau ganggu? jadi pemirsa balasewu memang sifat dari genduruo ini saya bilang memang tidak banyak bicara dan sifatnya memang introvert hanya maunya diam diam dan diam tapi ini termasuk genduruo yang Alhamdulillah mau bicara ya biasanya ini pak namanya genduruo itu sulit untuk bicara ya tapi ini termasuk mau bicara dia dan ini genduruo ganas ya dan kenapa sekarang ini kita tapi alhamdulillah saya tidak pernah ganggu yang tidak cuman menampakan ya menampakan jadi memang dia cuman maunya apa namanya itu mengganggu itu menampakan di orang lain di orang lain kalau warga sini enggak Alhamdulillah ya kalau warga sini enggak oke kalau begitu saya punya prinsip dia juga di alamnya oke jadi punya prinsip bapak ini ada di alamnya saya alam saya ada di alam dia oke kalau begitu ya cukup atau gimana cukup bisa anda keluar dari tubuh teman saya cukup oke mau saya bantu atau keluar sendiri oke keluar sendiri ya oke kalau begitu keluar sendiri ya teman saya kesian ya sudah lama ya oke bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar la ilahe Allahuakbar Allahuakbar oke ayo bangir gimana pun anda berada ya kenapa kami pagari sekarang karena kami tidak menggunakan hal hal buruk lagi terjadi pada tim kami ya seperti yang sudah-sudah ya pada masyarakat sini juga ya makanya kita berusaha untuk memagari daripada lokasi ini supaya tidak terjadi aduk fisik ya oke oke pengentok gak apa-apa oke kalau begitu ya kita akhir saja oke bang oke si bang terima kasih ya bang ya atas informasinya dari ini dimana bang kampung apa nih Cikaret Cikaret ya oke kalau begitu ya saya menghairi daripada penelusuran ya atau penguakan ya ingat sekali lagi kami disini bukan hanya menelusuri tapi menguap ya tempat-tempat yang angker itu saja ya pesan saya oke sudah selesai bang ya beres ya oke ilahi topi wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh